Pemirsa para penumpang terus memadati terminal Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat menjelang perayaan hari Natal dan Tahun Baru. Arus puncak penumpang diprediksi terjadi pada akhir pekan ini. Menekati libur Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selain memasuki libur anak sekolah, diduga mereka memilih pulang kampung dan berlibur lebih awal untuk menghindari tingginya harga tiket. Arus puncak penumpang diprediksi terjadi pada tanggal 23 Desember dengan sekitar 12 persen. Menurut perkiraan kami itu puncak itu sekitar H-2 atau tanggal 23 Desember dan untuk kembalinya sekitar tanggal 1 atau tanggal 2 Januari. Walaupun tidak signifikan, sekitar 12 persen untuk penumpang dan trafik peningkatannya di masa periode Natal ini. Sementara, para penumpang juga mulai memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. PT KAI menerapkan masa angkutan Natalus selama 18 hari hingga 8 Januari 2023 dengan menyiapkan 736 ribu tiket. Selama masa Natalus, sekitar 20 kreta api tambahan per hari diberangkatkan dari Jakarta menuju Jogjakarta, Solo, dan Surabaya. Dari Tangerang dan Jakarta, Hasnugara, Ayu Pratiwi, AINews melaporkan.